Sibangau merah, jilip 13. Waktu itu malam hampir tiba dan di dalam gola sudah mulai gelap. Namun, berkat kebiasaan, mereka dapat saling melihat dengan tajam. Johan memiliki ketajaman matu yang dapat melihat di dalam gelap seperti matu harimau atau matu kucing. Johan, apa engkau sudah gila? Kau lihat sendiri, kalau engkau tak pandai mengelak, tentu engkau sudah mampus diserang Angi Moli. Mengapa engkau tetap tidak mau menerima pelajaran silat dariku? Aku akan membuat engkau orang yang paling pandai di kolong langit ini. Tidak, suhu. Teocu tetap takkan mau belajar memukul orang. Untuk apa? Teocu tidak akan memukul orang, apalagi membunuh orang. Hidup ini bukan berarti harus saling bermusuhan dan saling bunuh. Tolol. Kau kira ilmu silat itu hanya untuk membunuh orang? Teocu tetap tidak mau. Semenjak kecil Teocu tidak suka ilmu silat. Ayah ibu Teocu juga tewas hanya karena mereka itu ahli-ahli silat. Kalau dulu mereka tidak pandai silat, tidak mungkin mereka itu mati muda. Huh! Hal itu terjadi karena ilmu silat mereka masih rendah, masih mentah. Sudahlah, tidak perlu banyak berbantah lagi, mari kau keluar bersamaku, dan akanku perlihatkan bukti-bukti kepadamu. Sebelum Yohan menjawab, tiba-tiba saja punggung bajunya sudah dicengkeram oleh gurunya dan dia merasa tubuhnya dibawa terbang atau lari dengan kecepatan yang luar biasa. Diam-diam dia merasa kagum. Gurunya ini bukan manusia agaknya. Hanya iblis yang dapat bergerak seperti itu. Akan tetapi dia pun diam saja dan hanya melihat betapa mereka melalui lembah bukit, menuruni jurang, dan akhirnya mereka tiba di luar sebuah dusun. Dari luar saja sudah terdengar suara ribut-ribut di dusun itu, suara sorak-sorai disertai gelak tawa di antara suara tangis dan jerit mengerikan, juga nampak api berkobar. Suhu, apa yang terjadi? Yohan bertanya dengan kaget sekali. Tiantetok Ong melepaskan muridnya, kemudian membiarkan muridnya itu menuntun tongkatnya, diajaknya memasuki dusun itu. Tidak perlu banyak bertanya dan kau lihatlah saja sendiri, katanya. Setelah mereka memasuki dusun, mendadak kaget itu memegang lengan Yohan dan membawanya loncat naik ke atas pohon besar. Dari tempat itu mereka dapat melihat apa yang sedang terjadi di bawah. Yohan terbelalak, mukanya sebentar pucat sebentar merah. Dia melihat peristiwa yang mendirikan bulu romanya, perbuatan kejam yang membuat dia merasa ngeribukan main. Belasan orang laki-laki yang bengis dan kasar, dengan golok di tangan, membantai orang-orang dusun yang sama sekali tidak mampu mengadakan perlawanan. Ada pula yang memperlakukan wanita dengan kasar dan tidak sopan, menelanjanginya, menciuminya dan memukulinya. Ada pula yang mengusungi barang-barang berharga dari dalam rumah. Tahulah dia bahwa mereka adalah perampok-perampok yang sedang menyerang dusun itu dengan kejam sekali. Hampir saja Yohan menjerit melihat itu semua dan tiba-tiba saja tubuhnya melayang turun dari atas pohon itu. Dia sendiri terkejut karena dia dapat meloncat dari tempat setinggi itu tanpa cedera. Gurunya hanya melihat sambil tersenyum saja. Yohan lari ke dusun itu. Manusia-manusia jahat, kalian ini manusia ataukah iblis bentaknya berkali-kali dan kemanapun tubuhnya berkelebat, dia sudah merampas sebatang golok dan mendorong seorang perampok sampai terjengkang dan terguling-guling. Melihat seorang anak remaja maju mendorong roboh beberapa orang anak buahnya, kepala perampok yang roh menjadi marah dan dia melepaskan wanita muda yang tadi dipermainkannya, lalu dengan bertelanjang dada dan dengan golok besar diangkat, dia menyerang Yohan dengan bacokan ke arah leher anak itu. Yohan yang telah mahir menari itu dapat melihat dengan jelas datangnya golok, maka dengan gerakan tari monyet, amat mudah baginya untuk meloncat ke samping sehingga golok itu tidak mengenai sasaran. Dia tidak bermaksud memukul orang, tetapi karena dia marah melihat orang itu tadi menggeluti seorang wanita, dan kini melihat orang itu hendak membunuhnya, dia pun mendorong sambil berseru nyaring. Engkau orang jahat, pergilah. Dan akibatnya sungguh luar biasa sekali. Begitu kena dorongan tangan Yohan, kepala perampok itu terlempar bagai daun kering ditiup angin dan tubuhnya menabrak dinding. Dia pingsan seketika karena kepalanya terbentur pada dinding. Para perampok menjadi marah dan kini beramai-ramai mereka menggerakkan golok mengepung dan menyerang Yohan. Akan tetapi Yohan berlomcatan menari-nari dan semua serangan itu pun luput. Sayangnya, karena Yohan memang tak suka berkelahi, tidak suka memukul orang, tidak suka menggunakan kekerasan dan perasaan ini sudah mendarah daging sejak kecil, maka dia pun hanya berlomcatan mengelak ke sana-sini saja tanpa membalas. Huh, orang-orang semacam ini masih kau kasihani tiba-tiba terdengar seruan lembut dan Yohan melihat betapa belasan orang itu terlempar ke kanan-kiri, berkelojotan dan mati semua. Gurunya sudah berdiri di situ dan kini Yohan memandang kepada gurunya dengan terbelalak dan alis berkerut. Suhu membunuh mereka semua? Suhu kejam! Sungguh kejam! Tiantetok Ong yang usianya sudah 82 tahun itu lalu terkekeh-kekeh. Dan engkau hendak bilang bahwa belasan orang yang membunuh, memperkosa dan merampok, membakari rumah penduduk itu tidak kejam? Mereka juga kejam seperti setan, tapi jika Suhu membunuhi mereka, lalu apa bedanya antara mereka dengan kita? Mereka kejam, kita pun sama kejamnya. Hohoho, dan kalau menurut engkau, kita harus mengusap-usap kepala dan punggung mereka, kemudian memuji-muji perbuatan mereka? Bukan begitu, Suhu. Akan tetapi Teocu tetap tidak setuju Suhu membunuhi mereka. Teocu tidak sudi membunuh dan tidak suka menggunakan kekerasan. Hem, kau kira engkau ini pintar dan baik, ya? Bocah tolol. Kau lihatlah, mengapa penduduk dusun ini sampai dibunuh, diperkosa dan dirampok? Karena mereka lemah. Coba mereka itu kuat, coba mereka itu mempelajari ilmu silat, tentu para perampok itu tidak akan mampu mencelakai mereka. Jangan bilang kalau hidup tanpa kekerasan itu tidak akan menjadi korban kekerasan. Johon tertegun, akan tetapi alisnya masih berkerut ketika gurunya mengajaknya pergi. Di sepanjang perjalanan pulang ke Gowa, anak itu termenung. Hatinya amat tidak senang. Gurunya membunuhi orang begitu saja walaupun orang-orang itu perampok kejam. Mereka sampai di hutan dan tiba-tiba terdengar suara Oman Harimau. Tiantetok Ong menarik muridnya dan meloncat ke arah suara, lalu bersembunyi di balik semak melukar. Mereka melihat seekor harimau sedang menubruk seekor kijang, menerkam leher kijang itu yang menjerit-jerit dan meronta-ronta. Namun, kuku-kuku dan gigi-gigi runcing tajam itu sudah menghunjam leher dan pundak. Darah dihisap dan rontaan itu makin lemah. Akhirnya, harimau itu menggondol korbannya memasuki semak melukar. Tiantetok Ong memandang muridnya. Bagaimana pendapatmu, Yohon? Apakah harimau itu kejam? Andai kata kijang itu mampu melawan dan menang, atau mampu melarikan diri, bukankah berarti ia tidak akan menjadi korban? Harimau itu kejam sekali kata Yohon. Aku benci padanya. Hahaha, anak baik. Kalau harimau itu tidak makan daging hewan lain, dia akan mati kelaparan. Untuk itu ia telah ditakdirkan lahir dengan dibekali ketangkasan, kuku runcing dan gigi tajam. Harimau tak dapat hidup dengan makan rumput. Sebaliknya, kijang pun ditakdirkan hidup makan rumput dan daun. Hidup memang perjuangan, Yohon. Siapa kuat dia bertahan? Teocu tidak suka. Yang kuat selalu menang dan hendak berkuasa saja. Yang kuat selalu jahat dan ingin memaksakan kehendaknya kepada yang lemah. Karena itu, Teocu tak suka belajar silat, tidak suka menggunakan kekerasan karena hal itu akan membuat Teocu menjadi jahat. Yohon, kau lihat apa ini? Suhu memegang tongkat. Apakah tongkat ini merupakan senjata untuk melakukan kekerasan? Tentu saja. Jadi engkau tidak suka memegang tongkat? Tidak. Kalau kebetulan ada seekor anjing gila yang menyeramu, dan engkau tidak mampu melarikan diri, lalu engkau membawa tongkat, apakah tongkat itu pun masih merupakan senjata kekerasan yang jahat? Ataukah merupakan alat pelindung diri yang akan dapat menyelamatkan dirimu dari gigitan anjing gila? Hayo jawab. Yohon menjadi bingung. Akan tetapi dia seorang anak yang jujur dan cerdik. Kalaupun Teocu memegang tongkat itu, Teocu hanya mempergunakan untuk memeladiri dan mengusir anjing itu, bukan untuk memukul, melukai apalagi membunuhnya. Nah, demikian pula dengan ilmu silat, anak keras kepala. Apakah kau kira kalau kita sudah mempelajari ilmu silat lalu kita semua menjadi tukang-tukang pukul, menjadi perampok-perampok, menjadi penjahat dan tukang menyiksa dan membunuh orang? Kalau kita mempunyai ilmu silat, banyak kebaikan yang dapat kita lakukan. Pertama, kita dapat memeladiri, melindungi keselamatan diri dari serangan orang jahat. Kedua, kita dapat membantu orang-orang yang ditindas dan disiksa orang lain. Dan ketiga, yang terutama sekali, kita dapat mengangkat martabat dan kedudukan kita, dapat menjadi orang yang terpandang di dalam dunia. Johan mengerutkan alisnya. Ada sebagian yang dianggapnya tepat, akan tetapi yang terakhir itu dia sama sekali tidak setuju. Bagaimanapun juga, orang-orang yang pandai silat selalu berkelahi dan bermusuhan saja, suhu. Tidak seperti kaum petani yang tidak pandai silat. Hahaha, soalnya para petani bodoh itu tidak mampu membela diri sehingga mereka mudah saja dipukuli dan dibunuh tanpa melawan. Sudahlah, suhu. Teocu tidak suka bicara tentang ilmu silat dan Teocu tidak pernah mau belajar silat berkata pula Johan. Tentang keselamatan Teocu, tentang nyawa Teocu, semua berada di tangan Tuhan dan Teocu yakin benar akan hal ini. Huh, bocah aneh, Tolol tapi, benar juga, kakek itu menggumam. Sudah sering dia melihat Johan yang tak pandai silat itu tidak mempandis serang racun, bahkan kebal pula terhadap sihir, dan selalu selamat. Entah kekuasaan apa yang selalu melindunginya. Dia sendiri adalah seorang datuk sesat yang sejak muda tidak pernah mau mengakui adanya kekuasaan di luar dirinya. Kekuasaan Tuhan? Dia tidak percaya karena tak dapat melihatnya. Dia sama sekali tidak sadar bahwa perasaan sayang dan cintanya terhadap Johan merupakan dorongan kekuasaan yang tidak dipercayanya itu. Waktu berjalan dengan cepatnya dan setahun telah lewat lagi. Kini sudah tiga tahun Johan berada di dalam goa itu dan usianya sudah lima belas tahun. Dia menjadi seorang pemuda remaja yang bertubuh tegap dan kokoh kuat karena biasa bekerja keras. Mukanya yang lonjong dengan dadu runcing berlekuk itu membayangkan kegagahan. Rambutnya gemuk panjang serta dikunci besar. Pakainya sederhana dan kasar. Alis matanya amat menyolok karena amat tebal menghitam berbentuk golok. Dahinya lebar, hidungnya mancung dan mulutnya ramah walaupun dia pendiam. Sepasang matanya membayangkan kejujuran dan kelembutan. Dia sudah mulai jemuk tinggal di dalam goa itu. Setiap hari selain melayani gurunya yang sudah makin tua dan lemah, juga selalu mempelajari ilmu tari, senam dan juga siulian, semedi, yang menurut gurunya berguna untuk kesehatan dan memanjangkan usia. Tetapi, bila timbul keinginannya meninggalkan tempat itu, dia merasa tidak tega kepada gurunya. Kakek itu sudah tua sekali. Dia pun merasa kasihan kepada orang hukuman yang berada di dalam sumur. Bahkan seringkali timbul keinginannya untuk menengok orang itu ke dalam sumur, akan tetapi dia selalu mengurungkan niatnya karena dilarang oleh suhunya. Akan tetapi pada suatu pagi, ketua Tian Lipang dan wakil ketuanya, yaitu Auban dan Lau Kang Hu, datang berkunjung dan mereka itu diterima oleh Tian Te Tok Ong di ruangan depan goa. Yohon disuruh ke dalam oleh suhunya dan tidak diperkenankan untuk menghadiri, bahkan mendengarkan percakapan mereka pun tidak boleh. Yohon masuk ke bagian paling dalam dari goa itu supaya tidak dapat mendengarkan percakapan mereka dan bagian paling dalam adalah di tepi sumur itu. Selagi dia duduk termenung, matanya yang terlatih itu dapat melihat keadaan yang bagi orang lain tentu amat gelap pekat itu, dan hatinya terharu melihat keadaan sumur yang garis tengahnya hanya satu meter dan yang dalamnya tak dapat diukur itu. Setiap kali memberi makanan dan minuman, dia hanya melemparkan saja ke bawah. Hal ini saja sudah membuktikan bahwa siapapun yang berada di bawah, tentu bukan orang sembelarangan karena dalam keadaan yang gelap itu mampu menerima luncuran bungkusan makanan dan poci minuman dari atas. Sambil menanti percakapan gurunya dengan kedua orang ketua Tian Lipang, Yohon lalu duduk di bibir sumur sambil mencoba untuk menjenguk ke bawah. Akan tetapi amat gelap di bawah sana, tidak nampak sedikit pun. Juga tidak pernah terdengar apa-apa, kecuali kadang saja terdengar suara yang amat mengerikan, seperti suara melengking panjang, seperti jerit tangis, seperti tawa, pendeknya bukan seperti suara manusia. Tiba-tiba saja Yohon mendengar suara yang keluar dari dalam sumur. Bukannya pekik melengking mengerikan seperti biasanya, sama sekali bukan. Bahkan yang terdengar kini adalah suara nyanyian merdu. Suara seorang pria yang bernyanyi, dan nyanyiannya sederhana akan tetapi suara itu demikian merdu dan lembut. Jin Sin It Siao Tianti, It Imet Yang Wici Itu. Yohon mendengarkan. Karena dia memang merupakan seorang kutub buku yang suka sekali membaca, maka mendengar satu kali saja dia sudah hafal. Tetapi, bagaimana seorang remaja berusia 15 tahun akan mampu menangkap arti dari dua baris kata-kata itu? Kalau diterjemahkan kata-katanya, maka berarti. Badan manusia adalah halam kecil, satu im, positif, dan satu yang, negatif, itulah tu, jalan atau kekuasaan Tuhan. Yohon menggerak-gerakan bibir menghafal dua baris kalimat itu dengan heran. Dia lebih kagum mendengar kemerduan suara itu daripada isi kata-katanya yang tidak dia mengerti benar. Jika biasanya dia tak pernah tertarik untuk memeriksa ke dalam sumur, sebab selain dilarang suhunya, juga dia tak pernah menganggur dan suara melengking yang mengerikan itu membuatnya ragu. Sekarang mendengar nyanyian pendek yang bersuara merdu itu membuat hatinya tertarik bukan main. Apakah si penyanyi adalah orang yang suka menjerit-jerit itu? Perasaan Iba memenuhi hatinya. Kenapa orang itu dihukum di sana? Apakah dosanya? Dan mengingat betapa orang-orang Tian Lipang adalah orang-orang sakti yang aneh, juga jahat dan curang, maka timbul niatnya untuk menyelidiki. Kalau gurunya mengetahui dan marah, dia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Bagaimanapun juga, ia harus tahu siapa salah siapa benar, dan bila orang di bawah sumur itu tak bersalah, dia tidak sepatutnya dihukum dan disiksa seperti itu. Dengan hati yang mantap Yohan lalu menuruni tebing sumur itu. Pekerjaan yang bagi orang lain tentu hampir tidak mungkin dilakukan ini, bagi dia tidaklah begitu sukar. Dia telah lama digembleng oleh Tian T. Tok Ong untuk menirukan gerakan binatang cecak merayap di dinding guahwa. Dengan latihan semedi, dia bisa menggunakan tenaga dalam tubuh untuk menyedot hawa dan kedua tangan serta kakinya yang telanjang itu dapat melekat di dinding. Dalamnya sumur itu tidak kurang dari 25 meter dan meskipun gelap pekat, akan tetapi pandangan Matthew Yohan masih dapat menembus sehingga remang-remang nampak olehnya bahwa sumur itu agak menyerong. Akhirnya, tibalah dia di dasar sumur yang cukup luas, ada 4 meter persegi dan terdapat sedikit cahaya yang datang dari sebuah lubang sebesar lengan tangan yang datang dari jurusan lain. Dasar sumur itu becek dan maunya pengap sekali, sungguh orang akan tersiksa hebat bila harus tinggal di situ. Ketika dia turun ke dasar sumur, dia tidak melihat ada orang di situ, hanya ada 5 buah batu bundar sebesar guci besar berjajar di sudut. Dia memandang kesekeliling. Tidak mungkin ada orang bersembunyi di ruangan persegi itu, atau entah kalau masih ada lorong rahasia lain. Tiba-tiba saja tubuhnya seperti disedot oleh kekuatan yang amat kuat menuju ke salah sebuah guci yang berdiri di sudut kiri. Dia mencoba untuk mempertahankan diri, namun sia-sia. Penaga sedotan itu seperti besi magnet menarik jarum, angin sedotannya terlalu kuat baginya dan dia pun terhuyung menuju ke guci besar itu. Dan guci itu pun bergerak maju menabraknya. Des! Tubuh Yohan terbentur benda lunak, akan tetapi yang kuatnya bukan main sehingga tubuhnya terlempar jauh ke belakang sampai menghantam dinding sumur. Bres! Yohan terbanting roboh, akan tetapi dia bangkit lagi dan kini terbelalak memandang kepada guci itu. Ternyata guci itu berbentuk manusia. Hanya saja tidak memiliki tangan dan tak mempunyai kaki. Tinggal badan dan kepala saja. Sungguh mengerikan keadaan orang itu, seperti sebuah boneka besar mainan kanak-kanak yang dapat dibuat jungkir balik, akan tetapi selalu dapat berdiri tanpa kaki. Sekarang pengelihatan Yohan mulai terbiasa. Cahaya kecil dari lubang kecil itu cukup mendatangkan penerangan dan dia memperhatikan makhluk itu. Tubuh tanpa kaki atau lengan itu bulat dan cukup demuk, agaknya telanjang tetapi kulitnya ditutup pakaian lumpur kering. Hanya mukanya yang tidak berlumur-lumpur. Rambutnya terurai panjang sampai ke tunggung, putih. Alis, kumis dan jenggotnya juga putih. Matanya mencorong hijau. Sungguh merupakan makhluk yang mengerikan sekali. Tentu iblis, pikir Yohan. Semacam iblis penghuni sumur yang aneh dan berbahaya. Kini makhluk itu berloncatan, bukan menggelundung, tapi berloncatan menghampiri Yohan. Anak ini memang merasa ngeri, akan tetapi tidak takut karena dia memang tidak mempunyai niat buruk. Dia hanya memandang dengan penuh perhatian. Wajah itu kini nampak nyata, wajah seorang kakek yang tentu sudah tua sekali. Dan sinar matuk kehijauan itu pun tidak kejam, bahkan mulut yang sebagian tertutup kumis itu seperti menyeringai tersenyum. Kau tidak mati. Kau, kau tidak terluka dan tidak mati. Suara itu lembut, seperti suara orang yang terpelajar, akan tetapi agak aneh terdengar di tempat seperti itu, dan seolah bukan keluar dari mulutnya, melainkan turun dari atas. Yohan tidak dapat bicara saking merasa seramnya. Dia hanya berdiri mepet di dinding dan menggelengkan kepalanya. Akan tetapi karena kini dia merasa yakin bahwa yang dihadapinya adalah seorang manusia, walaupun aneh, bahkan mungkin sekali seorang tapadaksa yang patut dikasihani, maka dia pun berkata, Loh Ciam Pual, harap suka ampunkan aku. Aku, aku tidak bermaksud mengganggu, aku hanya ingin melihat karena tadi aku mendengar nyanyianmu yang indah itu. Dia lalu menyanyi seperti tadi, menirukan suara yang didengarnya tadi. Jin Sin It Siao Tiantai, It Imet Yang Wichitu. Siam Cai, Engkau begini muda sudah pandai meniru bunyi kalimat rahasia itu? Eh, haha, anak muda, tahukah engkau apa artinya kalimat itu? Yohan sudah membaca banyak kitab. Selain itu, memang dia mempunyai kelebihan, bahkan keandahan di dalam dirinya. Kalau membaca kitab yang berat-berat, ketika dia masih kecil sekalipun, ada suatu pengertian di dalam batinnya, seolah-olah dia pernah mengenal semua kitab itu dan sudah paham benar akan maknanya. Atau seolah ada yang membisikinya, memberi pengertian kepadanya. Maka mendengar pertanyaan itu, dia mengangguk. Kurasa aku mengerti, locian pual, hanya mungkin saja keliru. Tidak, tidak. Engkau ini yang setiap hari mengirim makanan kepadaku, bukan? Sudah ku dengar langkah-langkah kakimu dari sini, kalau engkau menghampiri sumur dan aku sudah tahu, engkau bukan anak sembarangan. Nah, cepat katakan apa makna yang terkandung dalam kalimat itu. Jin Sin It Siao Tianti, atau badan manusia adalah suatu alam kecil. Locian pual, kita dapat melihat kenyataan bahwa di antara segala makhluk di dunia ini, manusia adalah merupakan makhluk yang paling unggul dalam kesempurnaannya dibandingkan makhluk lain. Tuhan telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Dalam tubuh manusia terkandung unsur-unsur yang terdapat di alam besar, terkandung tanah, air, api, angin dan logam. Bahkan kalau air samudera terasa asin, demikian pula tubuh manusia mengandung rasa asin apabila mengeluarkan cairan seperti keringat. Kalau alam tidak pernah terpisah dari api, maka tubuh manusia pun selalu mengandung panas, api yang apabila padam berarti kematian. Seperti yang diketahui oleh para ahli pengobatan, hukum di alam besar akan berlaku pula di alam kecil. Bukankah, demikian, Lociampu? Sian Chai. Benar, orang muda, tubuh ini memang sempurna, suci, kalau tidak dirusak atau dikotori oleh manusia itu sendiri. Lanjutkan, lanjutkan kakek yang tanpa lengan tanpa kaki itu berkata dengan wajah berseri, suaranya lembut sekali. Lanjutannya adalah hit imet yang wichitsu atau satu im, positif, satu yang, negatif, itulah Tsu. Lociampual, telah menjadi kehendak Tuhan Tahuwa yang menggerakkan segala sesuatu di dunia ini ini adalah dua keadaan yang saling berlawanan, saling bertentangan, akan tetapi saling dorong dan saling melengkapi, karena tanpa ada yang satu, yang lain menjadi tidak sempurna dan tidak lengkap. Im itu wanita, dan yang itu pria. Atau im itu gelap, yang itu terang. Im dan yang terkandung di dalam bawah dan atas, malam dan siang, lembut dan keras, bumi dan langit, dingin dan panas dan sebagainya. Tanpa ada im, bagaimana ada yang? Tanpa ada yang, im pun tak ada. Bagaimana kita mengenal terang tanpa adanya kegelapan? Bagaimana kita tahu akan yang keras tanpa mengenal yang lembut? Kalau tidak ada bumi, langit pun tidak ada. Maka, im dan yang saling berlawanan, akan tetapi juga saling melengkapi, saling menyempurnakan dan menjadi inti dari keadaan dan kesempurnaan alam. Kalau im dan yang dalam alam besar tidak seimbang, maka akan timbul kekacauan-kekacauan. Bila dalam alam kecil, yaitu badan kita, im dan yang tidak seimbang, maka akan timbul gangguan penyakit dalam tubuh kita. Kalau im dan yang seimbang, maka Tsu akan bekerja dengan sempurnanya. Wajah kakek itu memandang kagum dan beberapa kali matanya terbelalak. Kemudian dia menghela nafas panjang. Bagus, bagus. Tuhan maha sempurna, maha bijaksana, maha kasih sayang sekali. Manusia lebih sering menjadi hamba nafsu sehingga lupakan adanya Tsu, adanya kekuasaan Tuhan yang menjadi hukum alam, sehinggalah manusia membuat im dan yang menjadi tidak seimbang dan menimbulkan kekacauan-kekacauan di dunia ini. Eh, haha, benarkah engkau ini seorang manusia yang masih muda? Ataukah seorang manusia ajaib yang kelihatannya saja masih muda akan tetapi usianya sudah seratus tahun? Yohon tersenyum. Harap lo ciampur tidak terlalu memuji. Pengertian seperti itu dapat dimiliki siapapun juga asal dia mau belajar. Dan usiaku baru lima belas tahun? Baru lima belas tahun. Dan engkau sudah mampu menahan tuburkanku tadi? Padahal, seorang jago silat yang kenamaan di dunia Kang Oung saja belum tentu akan dapat hidup setelah menerima tabrakan tubuhku tadi. Dan engkau bahkan pandai mengurai tentang im yang dan Tsu. Hahaha, agaknya Tuhan sengaja mengirimkan engkau ke sini untuk menjadi murid dan ahli warisku. Siapakah namamu, orang muda? Yohon mengerutkan alisnya. Loh ciampual, namaku Yohon, akan tetapi aku tidak ingin menjadi murid dan ahli warismu. Eh haha, apa katamu? Seluruh jagoan silat di permukaan bumi sana akan berlomba untuk menjadi muridku, dan engkau menolak menjadi murid dan ahli warisku? Wah, wah, aku Culemho bisa mati karena keheranan. Kepala dengan tubuh yang buntung itu sekarang berloncatan sehingga terdengar suara dakduk-dakduk seperti orang menumbuk sesuatu dengan amat kuatnya. Yohon dapat menduga bahwa kakek buntung kaki tangannya ini tentu menguasai ilmu silat karena tadi beberapa kali menyebut tentang ilmu silat dan jagoan di dunia Kang O. Ketahuilah, lo ciampual. Aku tidak ingin berguru kepada lo ciampual karena aku sudah mempunyai guru. Eh, engkau kira gurumu akan mampu menandingi aku, ya? Coba katakan, siapa gurumu yang tidak becus itu? Guruku adalah Tiantetok Ong. Wah, tiba-tiba tubuh itu terbang ke atas dan berputar-putar dari dinding kanan ke dinding kiri. Kiranya tubuh itu membentur dinding kiri, terpental ke dinding kanan dan bolak-balik begitu seperti berterbangan saja, kurang lebih 5 meter dari lantai. Akhirnya tubuh itu turun kembali dan berdiri tanpa kaki di depan Yohon. Kiranya engkau datang atas perintah Tiantetok Ong untuk membunuh aku, ya? Ah, sama sekali tidak, lo ciampual. Aku tak mau menyerang orang, apalagi membunuh. Aku benci ilmu silat, aku benci kekerasan. Maka dari itu aku tidak mau menjadi murid lo ciampual, tidak mau belajar ilmu silat dari lo ciampual. Sepasang matu itu terbelalak, mulutnya terngangas sehingga dalam cuaca yang remang-remang itu dapat kelihatan oleh Yohon betapa rongga mulut itu tidak memiliki sebuah pun gigi lagi. Engkau yang dapat menahan tabrakanku, tidak mau belajar silat. Membenci ilmu silat dan membenci kekerasan. Engkau yang mengaku murid Tiantetok Ong. Hahaha, engkau boleh membohongi orang lain, akan tetapi jangan coba-coba untuk membohongi Ciu Lem Ho. Aku tidak pernah berbohong dan tidak akan suka berbohong, lo ciampual. Orang muda, omongan apa yang kau keluarkan ini? Engkau mengaku murid Tiantetok Ong akan tetapi mengatakan tidak suka belajar silat. Lalu, apakah Tiantetok Ong mengajar engkau menari? Hahaha, benar, lo ciampual. Suhu mengajar aku menari dan bersenam. Kembali sepasang metu itu terbelalak, lalu pecahlah suara ketawanya tergelak-gelak dan tubuh itu pun bergulingan di atas lantai yang kotor. Tubuh itu baru berhenti di ujung ruangan itu dan tiba-tiba mulutnya meniup-ngiup. Yohon segera merasa ada banyak benda-benda kecil yang meluncur deras menyambar ke arah leharnya. Pemuda ini cepat menggerakkan tubuhnya karena kini banyak benda yang menyambar ke arahnya dan yang menjadi sasaran adalah jalan-jalan darah. Ia cepat menggerakkan tubuh, menari seperti monyet yang bergerak dengan cepat dan lincah sekali sehingga dia mampu mengelak dari sambaran benda-benda kecil yang ditiupkan oleh mulut kakek itu. Ha! Engkau pandai ilmu silat monyet dan lutung hitam. Dan kau bilang tidak pernah belajar silat kakek itu berseru, suaranya mengandung kemarahan. Dan kau bilang tidak berbohong, tidak pernah berbohong? Hem, engkau setan cilik, tentu curang dan licik seperti gurumu. Loh Ciam Pual, harap jangan menuduh sebarangan saja. Aku tidak bersilat, melainkan menari dan memang tarian ini disebut tarian monyet dan lutung hitam. Tiba-tiba ada sebuah benda kecil menyambar lagi dan sekali ini Johan kurang cepat mengelak sehingga lehernya terkena sambaran benda kecil itu. Dia merasa bagian yang terkena benda itu perih dan agak nyeri, akan tetapi baginya tidak berapa mengganggu. Yang lecik dan curang bukan aku, melainkan engkau, Loh Ciam Pual. Engkau menyerangku secara membokong sehingga leherku terkena tiupan benda rahasiamu. Tangan Johan memijat bagian leher yang terluka dan keluarlah sebatang jarum kecil. Dia mencabut jarum itu dan melemparkannya ke lantai dengan sikap acuh. Kini kakek itu melongo. Dia kini tahu bahwa pemuda itu tidak main-main atau mencoba untuk membohonginya. Agaknya pemuda itu memang mengira bahwa ilmu silat yang dikuasainya itu adalah ilmu menari. Dan yang membuat dia terkesima adalah kel orang muda itu menyambut jarumnya yang telah melukai lehernya. Orang lain, betapapun lihainya, sekali terluka jarumnya, apalagi di leher, tentu sudah roboh dan tewas. Tetapi orang muda itu dapat menarik keluar jarum itu dari lehernya, membuangnya ke tanah dan masih sempat menegurnya. Jangankan tewas, roboh pun tidak, bahkan mengeluh pun tidak. Hampir dia tidak mau percaya akan kenyataan yang dilihatnya. Tiba-tiba kakek itu mengeluarkan seruan aneh, melengking seperti lolong serigala, dan tubuhnya sudah bergulingan. Kini rambutnya yang panjang itu menyambar-nyambar ke arah tubuh Yohon. Pemuda ini terkejut dan kembali dia menari, akan tetapi sekali ini, gerakan rambut kakek itu yang menyerangnya terlalu cepat dan aneh. Dia hanya berhasil meloncat dan mengelak 4-5 kali saja, kemudian tiba-tiba kedua kakinya terkena totokan ujung rambut dan dia pun terpelanting jatuh. Yohon meloncat bangkit kembali dan kembali kakek itu menyerangnya dengan rambut. Suara rambut itu menyambar-nyambar sampai mengeluarkan bunyi bercuitan aneh. Yohon kini menggunakan ilmu senam, berdiri kokoh, mengerahkan tenaga yang dapat membuat tubuhnya keluar semacam tonjolan besar, kemudian dia menghadapi kakek itu dengan dorongan kedua tangannya dengan senam yang disebut mendorong bukit. Pada saat itu, kakek tadi sedang menggelundung dan kembali rambutnya menyambar. Yohon mendorong dan tenaganya bertemu dengan tenaga yang luar biasa kuatnya, keluar dari kepala atau rambut-rambut itu sehingga Yohon merasa kepalanya seperti meledak, tubuhnya terpental ke belakang dan kembali dia roboh. Kakek itu pun terguling-guling ke belakang dan ketika dia sudah bangkit lagi, dia berseru kagum. Sian Chai! Engkau ini manusia atau kasetan? Hei, Yohon, katakan sejujurnya, siapa engkau dan apapunlah maksudmu menuruni sumur ini? Yohon yang sudah bangkit berdiri, memandang kepada kakek itu penuh takjub. Kini taulah dia bahwa dia berhadapan dengan seorang manusia aneh, yang biarpun tak bertangan kaki lagi, namun memiliki ilmu kepandayan yang hebat sekali. Ang Imoli, si iblis bertina yang amat lihai itu saja tidak mampu merobohkannya sampai 20 jurus ketika dia mainkan tarian monyet dan lutung hitam, bahkan pukulan iblis bertina itu dapat dia tahan dengan ilmu senam mendorong bukit. Akan tetapi, dalam beberapa gebrakan saja dia roboh oleh kakek yang tidak mempunyai tangan dan kaki ini. Tarian Diren senam yang dikuasainya tidak mampu menolongnya. Jelas bahwa kakek ini jauh lebih lihai dibandingkan Ang Imoli. Loh Ciam Pual, tadi sudah kukatakan bahwa namaku Yuhon dan aku adalah murid suhu Tian Te Tok Ong, mempelajari ilmu menari dan bersenam dari suhu. Sudah tiga tahun aku menjadi muridnya. Aku pula orang yang diberi tugas oleh suhu untuk menurunkan makanan ke dalam sumur. Sudah lama aku sangat tertarik dengan suara tangisan dari dalam sumur, maka hari ini aku tidak mampu lagi menahan keinginan tauku. Aku turun ke dalam sumur untuk melihat siapa yang menangis, bila perlu aku akan menolongnya. Tahukah engkau, Loh Ciam Pual, siapa yang suka meraung-raung itu? Ahaha, ah, sungguh aneh sekali. Memang sungguh ini pasti kehendak Tuhan yang mengirim engkau masuk ke sini. Dan bagaimana engkau dapat masuk ke sini? Dengan merayap, Loh Ciam Pual. Di antara tari-tarian yang diajarkan oleh suhu, terdapat tarian gerakan cecak merayap dan aku sudah mempelajarinya. Ahaha, ah, engkau ini anak tolol ataukah anak yang sungguh luar biasa? Yohon, mendekatlah, nak. Aku ingin mengenalmu lebih dekat lagi. Yohon maklum bahwa jauh atau dekat, bagi kakek sakti ini sama saja. Kalau kakek ini hendak membunuhnya, walaupun dia menjauh pun tidak ada gunanya. Maka dengan tabah dia pun melangkah dan menghampiri kakek itu. Diamlah, Yohon, aku hendak memeriksa keadaan tubuhmu, kata kakek itu. Tiba-tiba rambut kepalanya bergerak, bagai ular-ular kecil dan tau-tau rambut itu telah melibat-libat seluruh tubuh Yohon. Pemuda remaja ini bergidik. Dia dapat merasakan betapa rambut-rambut itu bukan hanya membelit akan tetapi juga memijit-mijit, menotok sana-sini. Rambut itu hidup. Yohon memejamkan matanya, seluruh jiwa raganya memuji kebesaran Tuhan. Bukan main. Agaknya karena kakek ini kehilangan kaki dan tangan, maka rambutnya menjadi hidup dan dapat menggantikan tangan untuk merabah-rabah, memijit, bahkan menekan-nekannya. Berulang-ulang kakek itu mengeluarkan seruan kaget dan heran. Kemudian, ketika dia menggerakkan kepala dan hidungnya yang menjadi keras itu menotok-notok ke arah pusar Yohon, dia terlempar dan bergulingan. Loh Ciam Pua, engkau tidak apa-apa Yohon cepat menghampiri. Kakek itu menarik napas panjang dan menggelengkan kepala, lalu menengadah. Ya Tuhan, inilah, inilah, dan tiba-tiba dia pun menangis. Suara tangis yang sering didengar oleh Yohon. Tentu saja Yohon menjadi heran bukan main. Loh Ciam Pua, ada apakah? Maafkan kalau aku bersalah, dan Yohon memandang terharu. Jadi, kiranya Loh Ciam Pua yang suka meraung dan menangis itu? Kakek itu menghentikan tangisnya dan sungguh mengharukan. Rambut itu kini bergerak mengusap air mata dari mukanya. Melihat ini, Yohon merasa tidak tega, karena bagaimanapun juga, gerakan rambut itu canggung sekali. Yohon, bocah ajaib. Setelah engkau tiba di sini dan melihat bahwa akulah orangnya yang suka meraung dan menangis, lalu apa yang akan kau lakukan? Loh Ciam Pua, entah siapa yang begitu kejam membuangmu ke sini. Aku akan mencoba untuk menolongmu dan membawamu keluar dari sumur ini, dalam suara pemuda itu terkandung ketegasan. Kakek itu kini tertawa. Baru saja ia menangis, kini sudah tertawa. Memang luar biasa sekali kakek itu. Dan begitu keluar dari sini, engkau dan aku akan dibunuh oleh Tian Tetok Ong? Tidak, Yohon. Kalau engkau dibunuhnya, itu masih belum hebat. Akan tetapi kalau aku yang dibunuhnya, apakah pengorbananku ini akan menjadi sia-sia? Apa maksudmu, Loh Ciam Pua? Engkau duduklah, meskipun tempat ini agak kotor, akan tetapi aku akan bercerita, dan agaknya Tuhan sengaja mengirimkan engkau ke sini untuk mendengarkan ceritaku. Aku pun yakin bahwa tentu kekuasaan Tuhan yang telah mendorongku untuk menuruni sumur ini dan bertemu denganmu. Ceritakanlah, Loh Ciam Pua. Kakek yang lengannya buntung sampai hanya tinggal kedua pundaknya saja, dan yang kakinya buntung mulai dari pangkal paha itu berdiri di atas pinggulnya sambil bersandar dinding sumur, dan dengan suara lembut dan lirih dia pun mulai bercerita, didengarkan dengan penuh perhatian oleh Yohon yang merasa amat tertarik. Delapan tahun lebih yang lalu, kakek itu masih belum berada di dasar sumur itu, juga kaki dan tangannya masih lengkap dan utuh. Dia bernama Ciu Lem Hock dan merupakan tiga serangkai kakak beradik seperguruan dengan Tiantetok Ong dan Bantok Moko. Ciu Lem Loh adalah yang termuda, akan tetapi dalam hal ilmu silat, tingkat kepandayan Ciu Lem Hock lebih tinggi daripada tingkat kedua orang suhengnya itu. Hal ini adalah karena dia memang suka sekali merantau dan bertualang, menjelajah di seluruh daratan Tiongkok dan selalu mempelajari ilmu-ilmu silat baru sehingga dia semakin maju dalam ilmu silat. Pada waktu Tian Lipang didirikan, pendirinya adalah tiga serangkai bersaudara itu, dan Tian Lipang didirikan dengan tujuan untuk menghimpun orang-orang gagah, menjadi sebuah perkumpulan yang kuat. Tak lama kemudian, Ciu Lem Hock pergi meninggalkan Tian Lipang untuk kembali bertualang. Kurang lebih sembilan tahun yang lalu, ketika mendengar sepak terjang Tian Lipang yang mengarah kepada kesesatan, dia terkejut dan lebih lagi ketika mendengar betapa dua orang suhengnya sudah memperdalam ilmu mereka dengan ilmu mengenai racun sehingga mereka dijuluki Man Tok Moko, Iblis Laksa Racun, dan Tian Te Tok Ong, Raja Racun Langit Bumi. Hatinya merasa khawatir sekali dan dia pun cepat pulang untuk membuktikan kebenaran berita itu. Betapa kagetnya ketika tiba di Tian Lipang dia melihat bahwa berita yang didengarnya memang tepat. Tian Lipang memang masih merupakan perkumpulan yang menentang penjajah mancu, akan tetapi di samping itu, Tian Lipang bergaul pula dengan golongan sesat, bahkan bekerja sama dengan Pek Lian Kau dan tak segan melakukan berbagai kejahatan dan kekejaman. Demi perjuangan, mereka sanggup melakukan apapun juga, menghalalkan segala care untuk mencapai tujuan. Chiu Lam Hock dengan berani menemui kedua orang suhengnya, lalu menegur mereka yang ia anggap menyelowing. Dua orang suhengnya kemudian menjadi marah, terjadi pertengkaran yang berakhir dengan berkelahian. Tapi bukan hanya Bantok Moko yang kalah, bahkan Tian Te Tok Ong juga kalah oleh Chiu Lam Hock. Dua orang kakek yang sekarang sudah condong ke arah kesesatan dan tidak pantang melakukan kecurangan itu berpura-pura menyesal dan bertobat. Dan tentu saja Chiu Lam Hock mau memaafkan kedua orang suhengnya itu asal mereka mau mengubah haluan Tian Lipang yang dibuat menyelowing, kembali ke jalan benar yang biasa ditempuh perkumpulan para pendekar. Dan setelah akur kembali, Bantok Moko dan Tian Te Tok Ong membujuk sute mereka itu untuk menceritakan, ilmu aneh dan hebat apa yang membuat sute mereka itu dapat demikian lihai sekarang. Aku dapat terbujuk oleh mereka, kakek buntung itu melanjutkan ceritanya yang sangat menarik hati Johan. Aku menceritakan bahwa aku telah menemukan kitab ilmu Bukek Hoat Keng yang pernah diperebutkan para datuk. Itulah kesalahanku. Aku lupa bahwa amat sukar bagi seorang yang sudah menjadi hamba nafsunya untuk kembali ke jalan benar. Mereka dapat berpura-pura, namun sukarlah bagi seseorang untuk benar-benar bertobat. Biasanya, pernyataan tobat itu hanya terjadi karena mereka merasa menderita sebagai akibat perbuatan mereka. Kalau penderitaan itu telah lewat, maka mereka lupa lagi akan pernyataan mereka untuk bertobat, bahkan melakukan kejahatan lebih besar lagi untuk menebus kekalahan mereka sebelumnya. Johan mengangguk-angguk. Kalau saja mereka memiliki iman kepada Tuhan sampai ke tulang sum-sum mereka, tentu mereka akan menyerah kepada Tuhan dan jika sudah begitu, maka kekuasaan Tuhan yang akan mampu menuntun mereka kembali ke jalan benar. Hanya kekuasaan Tuhan yang mampu mengendalikan nafsu yang selalu ingin meliar. Hihihi, engkau memang anak aneh kata kakek itu. Nah, karena kelengahanku, pada suatu hari aku menjadi korban perangkap mereka. Aku keracunan dan tak mampu lagi menandingi mereka. Dalam keadaan terluka dan keracunan itu, mereka mendesak untuk menyerahkan kitab ilmu Bukek Hoat Keng. Akan tetapi, kitab itu sudah kubakar, hanya isinya telah kupindahkan ke dalam kepalaku, tercatat dalam ingatan. Karena aku berkeras tidak mau membuka rahasia Bukek Hoat Keng, mereka menjadi marah. Lalu mereka menyiksaku, bahkan juga membuntungi kaki tanganku dan melemparkan aku ke dalam sumur ini, delapan tahun lebih yang lalu. Akan tetapi, mereka tidak tahu bahwa ilmu Bukek Hoat Keng dapat kugunakan untuk menyelamatkan nyawaku, bahkan juga membersihkan tubuhku dari pengaruh luka dan racun mereka. Hahaha. Johan mendengarkan dengan hati ngeri. Betapa kejam mereka katanya penasaran. Ah, tentu lociampu sudah mengalami penderitaan hebat selama delapan tahun di dalam sumur ini. Akan tetapi, lociampu berilmu tinggi, mengapa tidak berusaha keluar dari sini? Kakek itu menghela nafas panjang. Betapapun harapnya ilmu Bukek Hoat Keng, akan tetapi kalau tanpa kaki dan tangan, bagaimana aku dapat merayap naik? Loncatanku pun tidak akan mencapai tinggi sumur ini yang sekitar 20 meter. Dan andai kata aku sudah berhasil naik, kalau di sana aku diserang oleh dua orang suhengku, dalam keadaan tak bertangan tak berkaki ini, aku pun pasti kalah. Sungguh mereka itu kejam sekali, tega melakukan perbuatan yang begini keji terhadap adik seperguruan sendiri. Tetapi, lociampu, kalau mereka sudah melempar lociampu ke sini, berarti mereka menghendaki kematianmu. Kenapa mereka tidak langsung saja membunuhmu, bahkan setelah melempar lociampu ke sini, setiap hari mereka masih mengirim makanan untukmu. Yohan, apakah engkau tidak dapat menduganya? Pemuda remaja itu mengerutkan alis, kemudian mengangguk. Aku mengerti sekarang. Bukankah mereka itu sengaja tidak membunuh lociampu, hanya membuat lociampu tidak berdaya, dengan maksud supaya lociampu akhirnya menyerah lalu memberikan rahasia-rahasia bukek hoat keng kepada mereka? Engkau benar, Yohan. Akan tetapi, aku tak pernah mau menyerah. Biarpun siksaan ini kadang membuat aku menjadi hampir gila, membuat aku meraung dan menangis. Akan tetapi aku tidak mau menyerahkan ilmu itu, sampai mati pun aku tidak mau. Aku hanya menanti sampai Tuhan mengirim seseorang untuk mewarisi ilmuku, bukan untuk menolongku. Sesudah ilmuku ada yang mewarisinya, aku lebih suka mati. Apa artinya hidup bagiku dalam keadaan seperti ini? Kalau selama ini aku bertahan hidup, hanya agar ilmu-ilmuku jangan sampai lenyap dengan sia-sia. Dan terima kasih kepada Tuhan. Engkau dikirim Tuhan ke sini, Yohan. Engkau lah yang akan menjadi muridku, menjadi ahli warisku. Tetapi, locian pual, aku, aku, tidak mau belajar silat. Aku tidak mau menggunakan kekerasan, tidak mau berkelahi. Hehehe, anak tolol. Siapa bilang aku hendak mengajarkan silat kepadamu. Tapi, ilmu apakah bukek hoat kem itu? Ya, semacam ilmu menyehatkan badan, tiada bedanya dengan ilmu tari dan senam yang engkau pelajari dari Tiantetok Ong, hanya jauh lebih tinggi tingkatnya. Yohan, engkau mau menjadi murid seorang yang jahat dan kejam seperti Tiantetok Ong, dan engkau menolak menjadi muridku? Engkau memilih menjadi muridnya? Bukan begitu, locian pual. Akan tetapi, mengajak locian pual menaik, tentu akan diserang oleh dua orang suheng locian pual itu. Kalau di sini, bagaimana mungkin aku tinggal di sini bersamamu? Hehehe, soal itu mudah dibicarakan nanti. Yang terpenting, Yohan, katakanlah. Maukah engkau menjadi muridku? Ingat, sisa hidupku ini hanya ku pertahankan untuk menanti saat seperti ini. Kalau engkau tidak mau menjadi muridku, sudahlah, aku tidak mau hidup lebih lama lagi, meski untuk semenit pun. Sekali aku menghempaskan diri ke dinding, kepalaku akan pecah dan nyawaku akan melayang. Yohan sangat terkejut. Dia tahu bahwa kakek ini selain amat liai, juga memiliki watak yang aneh, maka tentu ancaman itu bukanlah gertak sambal belaka. Mengingat akan pengalaman kakek ini, maka dia tentu tidak berbohong. Bagaimanapun juga, dia tidak boleh membiarkan kakek ini membunuh diri. Bila dia menolak dan kakek ini benar-benar membunuh diri, berarti bahwa dialah penanggung jawabnya, dialah yang membunuh atau menyebabkan kematian kakek itu. Dia pun lalu menjatuhkan diri berlutut di depan kakek itu. Suhu, teucu akan mentaati petunjuk suhu. Tiba-tiba rambut kepala yang panjang itu menyambar, lalu melibat-libat tubuh Yohan seperti pengganti kedua lengan, merangkul dan mendekat, dan kakek itu tertawa-tawa bergelak. Akan tetapi, tak lama kemudian, rambut itu terlepas dan kakek itu pun mulai menangis sesenggukan.